BANG TIDAK AKAN PERNAH IJINKAN TAMPAH DP TAMPAH BUNGA Itu uang dari mana? Penetapan tersangka terkait dugaan korupsi pembelian lahan untuk perumahan DP 0 rupiah KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembelian lahan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sentuh ini pak Mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan bapak ketika kampanye Itu gimana pak? Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah, itu janji kita DP nya Nah itu kritiknya bilang kami kan di atas 3,6 Memang kita janjinya adalah DP 0 rupiah, kita kan bukan janji di bawah itu Saya kira orang yang sangat beruntung itu Gubernur Jakarta sekarang Itu dikit-dikit dicari kesalahannya, dibully Saya membayangkan di akhirat itu untung Kekurangan sedikit aja dikoreksi, kelebihannya tidak dipuji Ini kan karunia besar pak Nah dunia emang gak lama Jadi Gubernur berapa lama sih? Paling lama 2 periode, betul nih pak? Jadi ini salah satu karunia Kalau kita berbuat baik, tidak dihargai Supaya makin sempurna keikhlasannya, gugur dosa-dosanya Dan dari semua janji, hampir setengah warga Jakarta menanggi soal pengadaan rumah Down payment alias uang muka 0 rupiah Itu uang dari mana? Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh Baik Jadi ngomong gampang Banyak yang mau jual rumah Gak ada duit beli Dan imut sekali Coba cari dulu, ada gak DP 0 rupiah dulu? Gak ada Pening akun Gubernurnya Aduh menjadi terkenal Tapi bukan karena prestasi Anelesnya Lucu Dan imut sekali Saya gak suka bohongin orang untuk pirkada gitu aja Saya masih ngomong di jara Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan Maka kemudian ditemukan adanya Dua bukti permulaan yang cukup Karena itu KPK saat ini Sedang melakukan kegiatan penyelidikan Dugaan tindak pindahan korupsi Terkait dengan pengadaan tanah Yang saya kecewakan yaitu DP 0 rupiah Karena memang Itu hanya untuk orang-orang yang Mampu yang punya duit ya Pak Kalau orang yang tidak mampu keberatan Di muncul Kelurahan Bondoprangon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2019 Pilihannya serhana Gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu Atau Gubernur yang mau mencari solusi Melihat kenyataan itu Baik Itu aja Itu saya minta tolong sama Pak Anies Untuk menganggungkan dengan bukti Bukti yang nyata Artinya bisa diselesaikan Karena itu ada perbankan Karena itu ada mekanisme keuangan modern Jadi jangan terlalu khawatir lah Kalau soal begitu Bank tidak akan pernah izinkan Tanpa DP tanpa bunga Karena bank masih untung Ada prinsip perbankan Makanya solusi saya adalah Yang gaji 3 juta Udah tinggal dirusun Kami subsidi deh seumur hidup Yang udah 7 juta Tinggal model gaya kos Yang di atas 10 juta Kita baru jual ke mereka Keberpihakan Solusi banyak sekali muncul Solusi misalnya begini Pemerintah bisa menanggung bunganya Bisa sekali Bahkan peraturan Gubernur BI Mengizinkan Bila ini adalah program Pemerintah pusat atau perintah daerah Jadi Problem disini adalah keberpihakan Rumah DP 0% Itu benar-benar tidak ada Saya belum punya rumah sama sekali Dan saya gak merasakannya Assalamualaikum Bang Anies Saya warga DKI Jakarta Saya mohon dengan sangat Abang benar-benar turun Komisi Pemberantasan Korupsi Alias KPK Turut mengusut kasus Tugaan korupsi pembelian tanah Untuk program DP 0 rupiah Pembrok DKI Oleh BUMD DKI Jakarta Kemenangan kemarin Ada kemenangan kecil Kemenangan besarnya adalah Terlaksananya semua janji-janji Terlaksananya semua program-program Dan insya Allah kita akan jalankan semua Kalau kemudian dikatakan bahwa Beberapa program-program yang lain Sudah berjalan Mungkin ada yang berjalan Tapi apakah seperti yang dicampaikan Dalam janji kampanye dulu Rumah DP 0 OKOC Dan sebagainya Mana? Karena memang gubernur-gubernur yang lalu itu bekerja Melakukan sesuatu yang konkret Terlaka lawanis Tim penyidik KPK pun melakukan penggeledahan terkait kasus tersebut Kegiatan penyidikan perkara ini hingga dengan hari Senin 8 Maret 2021 Tim penyidik KPK telah selesai melakukan kegiatan penggeledahan Di beberapa lokasi berbeda Di wilayah TKI Jakarta Yaitu Kantor PT AP atau Adonara Propertindo Di Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan Gedung Saranajaya Jakarta Pusat Dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini Kata pelaksana tugas atau PLT jurubicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada selasa 9 Maret 2021 Dari penggeledahan tersebut Tim penyidik berhasil mengamankan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini Selanjutnya Bukti-bukti tersebut akan dilakukan validasi dan verifikasi Untuk segera dilakukan penyitaan Untuk menjadi bagian dalam perkas perkara penyidikan dimaksud Katanya Ali menegaskan Setiap penanganan perkara oleh KPK Tentu karena atas dasar adanya kecukupan alat bukti Sebagaimana ketentuan aturan hukum yang berlaku Kami mengajak masyarakat mengawal dan mengawasi setiap prosesnya Tuturnya Nampaknya itu kerja yang tidak terlihat Tetapi itulah yang menentukan pelaksanaan Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Basudan itu jago mengelola kata Bukan jago mengelola kota Mungkin itu bukan bermaksud bully Karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang Dan dari semua janji Hampir setengah warga Jakarta menanggi soal pengadaan rumah Down payment alias uang muka 0 rupiah Seperti diketahui KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah Untuk program DP 0 rupiah Pembrov DKI oleh BUMD DKI Jakarta Salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi Yang berada di kawasan muncul Kelurahan Pondok Ranggon Kejamatan Cipayung Kota Madya Jakarta Timur Pada tahun 2019 Saat ini kata Ali Pihaknya belum dapat menyampaikan secara detail Kasus dan tersangka Karena sebagaimana telah disampaikan Bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah Pengumuman tersangka Akan dilakukan saat penangkapan Atau penahanan para tersangka telah dilakukan Saat ini tim penyidik KPK Masih menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu Kata Ali Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan Kepada masyarakat Tentang konstruksi perkara Alat buktinya Dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka Beserta pasal sangkaannya Imbumnya Dari informasi yang dihimpun Penanganan perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan Dan sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka Salah satunya Yese seorang direktur utama sebuah BUMD pemprov DKI Para tersangka termasuk Iese dicerat dengan pasal 2 ayat 1 Dan atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 KUHP Ya siapapun gubernur DKI Jakarta ini bisa bekerja dengan baik Agar masalah utama DKI Jakarta Yang bertahun-tahun yang sudah kronis itu Misalnya seperti banjir macet Bisa selesai Dan ini aneh Betul-betul aneh Dan ini melawan sunatullah Air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut Harusnya dimasukkan ke dalam bumi Maksudnya tanah Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal Karena kita mau mencegah banjir Ya kemarin-kemarin kemana bos Dan sekarang ibarat meluga Dia menelan luganya kembali Itulah seorang anis Karena hanya pintar bermain kata-kata Tim penyidik KPK bahkan dikabarkan telah menggeledah sejumlah lokasi Salah satunya sebuah kantor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur Pada Rabu 3 Maret 2021 lalu Dari penggeledahan itu Tim penyidik mengamankan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan CEO Indonesian Cyber Mo'anes Aledit turut menanggapi dugaan kasuswa program rumah DP 0 rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk informasi, program penyediaan rumah dengan uang muka atau down payment atau DP 0 rupiah tersebut Adalah program andalan Anis Baswedan dalam kampanye pilkade DKI Jakarta pada 2017 silam Setelah dipilih sebagai gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menyerahkan janjinya tersebut kepada Sarana Jaya Yang merupakan pedan usaha milik daerah DKI Jakarta Untuk mengeksekusi kebijakan program rumah DP 0 rupiah Buktikan bahwa Anis Baswedan layak memimpin Jakarta Buktikan bahwa Anis Baswedan layak memimpin Republik Indonesia Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga Karena saya akan menunjukkan lewat karya nantinya Publik Jakarta bang akan menilainya Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi Mengindikasikan adanya dugaan swap pembelian tanah program rumah DP 0 rupiah Yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui BUMD DKI Jakarta Menanggapi hal tersebut Moanas Alidid meyakini adanya kemungkinan Keterlibatan gubernur DKI Jakarta Dalam dugaan kasus swap itu Selain Anis Baswedan Moanas juga menyebut ada kemungkinan Keterlibatan oknum anggota DPRD Saya berkeyakinan karena tidak mungkin tanpa melibatkan oknum DPRD bahkan gubernur Kata Moanas Alidid dalam akun twitternya Sebagai mana dikutip pada Selasa 9 Maret 2021 Oleh karena itu Moanas Alidid mengajak masyarakat untuk memantau sekaligus mendukung KPK Untuk mengusut kasus ini hingga ke akarnya Ayo kita pantau dan dorong KPK Republik Indonesia Maksimal membongkar kasus ini Tutur Moanas Alidid Perlu diketahui KPK mengindikasi adanya dugaan swap dari 9 objek pembelian tanah Yang dilakukan di Rutsar Nejaya Salah satu dugaan pengembungan adalah Pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi Yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok, Ranggon Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 Berdasarkan informasi yang diperoleh Indikasi kerugian negara sebesar 100 miliar rupiah Terjadi karena ada selisih harga tanah 5,2 juta rupiah per meter persegi Sementara itu, terindikasi merugikan keuangan negara Sekitar 1 triliun dari total sembilan kasus pembelian tanah Yang dilaporkan ke KPK Terima kasih telah menonton!